Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Peel. Kembali kita akan menanggapi pernyataan Bang Kay. Sekali lagi nama saya Kai Nama, saya biasa dipanggil Kay. Kali ini Bang Kay datang dengan pernyataan yang nyeleneh dan tidak berdasar. Yang penting memuaskan nafsu balas dendamnya, sebisa mungkin mencari apapun agar Kristen terlihat jelek. Menariknya, dia sering katakan bahwa Isa sama dengan Yesus. Tapi, ironisnya dia bahkan tidak memberi hormat sedikitpun kepada Yesus. Seperti pada video sebelumnya, dia katakan Yesus mati diracun. Bukan hanya itu, dia juga katakan Yesus kafir. Dan itu semua dia katakan berdasarkan ilmu cocokmologi. Kali ini dia datang dengan statement yang tidak kalah kocaknya. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video berikut. Terima kasih telah menonton! Yesus berasal dari Padanggurun. Gurun! Bukan cuma saya mualah, dibilang kadrun, 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 kadrun. Come on! Yesus itu asalnya pernah tinggal di Padanggurun selama 40 hari, 40 malam untuk dicobai oleh Iblis. Bayangkan, Tuhan dicobai Iblis di Padanggurun, lalu keluar dari situ. Dia pernah tinggal, beliau pernah tinggal di Padanggurun. Screenshot! Oke, Yohannes 3, 14, Ustazit. Yohannes 3, 14. Ya, sudah di screenshot ya. Yesus pernah tinggal di Padanggurun. Screenshot! Dan sama seperti Musa meninggikan ular di Padanggurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia adalah Jesus. Jesus harus ditinggikan sebagai kadrun. Baca! Sebagai orang dari Padanggurun. Ya, ini malah lebih parah daripada Kadal. Karena ini ular. Di blokusasi ularnya. Ini bukan menyerang atau menghujat atau menistakan. Enggak. Kita baca Bible aja. Jadi supaya jelas, siapa yang kadrun-kadrun itu siapa. Ya, anak manusia atau Jesus harus ditinggikan sebagai orang dari Gurun. Harus tuh, ada kata-kata harus. Bisa makan seperti ular. Jesus itu. Bukan kayak nama yang ngomong. Yohannes 3, 14. Oke, screenshot. Sudah. Harus screenshot. Harus screenshot. Ya, Yohannes 11, 54. Yohannes 11, 54. Yohannes 11, 54. Jadi ada mata rantai ya dengan tema. Ini bukan berarti Ustaz Key itu ngalor hidul kemana-mana. Enggak. Karena orang Arab itu, sekali lagi, orang Arab di mata orang-orang non-muslim di Indonesia dan ada beberapa muslim juga yang bilang kadrun. Orang Arab itu kadrun, kadrun. Maka itu startnya dari sini. Ketika kita bahas tema Yesus Orang Arab. Kita mulai dari sini kadrun. Baik ya. Ini kadrun yang ngomong. Ini kadrun. Yang ditingkat dulu. Ya. Oleh orang Kristen. Apalagi itu berkrisen. Bilang bangkai-bangkai kadrun. Nah sekarang kadrun ini lagi ngomong. Bahwa Yesusmu juga, kenapa tidak dibilang kadrun? Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat Padanggurun. Baca. Baca. Ke sebuah kota yang bernama Yatrain. Dan di situ ia tinggal. Yesus tinggal di Padanggurun. Come on. Ayolah. Baru kita bahasanya. Apakah dia Arab? Karena orang-orang ini memaki orang muslim di Indonesia. Muslim-mual muslimah dimaki oleh orang non-muslim. Apalagi Kristen. Dengan bahasa kadrun. Come on. Lihat. Sudah tiga ayat. Markus 1.13. Yohanes 3.14. Dan yang terakhir ini. Yohanes 11.54. Your Jesus also came from Gurun. Pedasar. Kalau kami disebut Kadalgurun. Bagaimana dengan Yesusmu? Yang tinggal di Padanggurun. Oke. Kita sudah saksikan bersama bagaimana Bangkei mengatakan bahwa Yesus itu kadrun dengan mengutip beberapa ayat dalam Injil yang ada kata Padanggurun. Berdasarkan ayat-ayat itu, dia mengatakan bahwa Yesus adalah kadrun atau kadalgurun. Teman-teman lihat, betapa putus asanya Bangkei dalam mencari cara menjelekan kekristenan. Dia tidak tahu, awal kata kadrun itu muncul pada saat tahun politik 2019. Di mana orang yang memilih Prabowo dipanggil kadrun atau kampret dan pendukung Jokowi dipanggil cebong. Dan panggilan kadrun tidak ada hubungan sama sekali dengan Padanggurun. Jadi hal ini pun tidak ada hubungannya dengan agama sama sekali. Faktanya yang dipanggil kadrun adalah orang Indonesia, dengan latar belakang agama dan suku yang berbeda. Yang membuat mereka dipanggil kadrun atau kampret dan cebong, hanya karena perbendaan pilihan politik, bukan karena latar belakang ras. Tapi kali ini, sangking putus asanya Bangkei, dia membawa ini kerana agama. Seperti yang kita saksikan bersama, tadi dia katakan, Yesus adalah kadalgurun. Pertanyaan kita adalah, apakah Yesus ikut mendukung Prabowo pada pemilu tahun 2019? Tentu saja tidak. Jadi panggilan kadrun pada Yesus adalah, sikap putus asa Bangkei dalam mencari kejelekan orang Kristen. Begitu bencinya dia pada kekristenan. Sampai-sampai dia seruduk sana, seruduk sini yang penting nafsu balas dendam terbalaskan. Saya teringat ayat Alkitab berikut. Matius 15 ayat 18-19 Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi, apa yang ada di dalam hati Bangkeilah yang keluar melalui kata-kata dusta dan hujat. Nasihat firman Tuhan untuk Bangkei dan kita semua. Amsal 4 ayat 23-24 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak dalik daripadamu. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangkei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jadi, Ihwan Ahwat, bagi Anda yang nanti juga bisa googling sosok Ahmad Kayinama, bahkan nanti nama waktu Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus Kristoffer Kayinama. Agustinus Kristoffer Kayinama. Agustinus Bapak Gereja itu namanya. Dipakaikan kepada saya karena papis saya, pas baptis harus ada nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja. Bapak Gereja Agustinus. Lalu Kristo, Kristo itu pengikut Kristus. Ovel anak laki-laki. Kristo-Ovel artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kayinama itu. Jadi kalau googling, pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau. Itu keluar. Ya, tapi udah gak bawa salah kayak gitu. Enggak maksudnya. Nanti kan orang bertanya-tanya, itu Ustaz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang dulu ada basisnya. Ada basic pembelajari ini. Iya, walaupun tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini kainama ya. Tapi udah gak bawa salah. Enggak maksudnya. Mahasiswa kainama ya. Di sini, Kristoper kainama gak ada ya? Willem dan lain-lain. Kainama, keluar semua kainama di sini. Tetapi tidak ada satu pun. Nama di sini, Kristoper kainama dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena memang dia gak kuliah. Gak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1, yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari Youtube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pilpahit dengan cara mengklik tank seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.